Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cimahi melansir surat suara untuk pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat nyaris rampung, beres disortir dan dilipat. Dari total 387.898 surat suara, KPU menemukan surat suara yang rusak, yakni sebanyak 371 surat suara. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2019 digelar KPUD Kota Cimahi di Gedung Harjuno Citerip, Kota Cimahi, Senin Siang. Sebanyak 180 orang petugas yang merupakan warga seputar Cimahi dikerahkan untuk melaksanakan pelipatan. Hingga hari keempat ini KPUD Cimahi baru menyelesaikan penyortiran dan pelipatan jenis surat suara DPRD Provinsi sebanyak 387.527 ribu, dari total 387.898 ribu surat suara. KPU Kota Cimahi menemukan tingkat kerusakan surat suara mencapai 371 surat suara. Ketua KPUD Cimahi M. Irwan menjelaskan, jika pihaknya baru menyelesaikan surat suara jenis DPRD Jabar dan kini tengah melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pembelihan DPD. KPUD Cimahi M. Irwan menjelaskan, jika pihaknya baru menyelesaikan penyortiran dan pelipatan jenis surat suara DPRD Provinsi. Dari hari Jumat kemarin hari Jumat bisa diselesaikan sebanyak 387.898 lembar. Dari sebanyak jenis ternyata kita temukan ada 371 lembar kacat atau rusak. Diharapkan keempat jenis surat suara yakni DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten, dan DPD Provinsi dapat rampung hingga akhir pekan ini. Sedangkan untuk surat suara Pilpres, baru akan masuk tanggal 29 Maret mendatang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV